Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS Topik Bab 34 Samsip Saguah Yang berjudul Aki Usel Sonmulhanen G-O-T-O Aki ini ya artinya bayi Ut itu baju L disini sebagai partikel penanda objek Sonmulhanen G-O-T-O itu dari kata Sonmulhada Sonmulhada itu artinya menghadiahi Kalau Sonmul itu hadiah Sonmulhada, hada ini melakukan Jadi artinya menghadiahi Nen G-O-T-O itu artinya bagaimana kalau Nen G ini artinya kalau Jadi bagaimana kalau Nah jadi diartikan dari belakang Bagaimana kalau menghadiahi Baju bayi Haksep Mokbyo Haksep itu pembelajaran Mokbyo itu target Target pembelajaran Itu tentang Cucon Hagi Cucon Hagi itu rekomendasi Kemudian ada Sunso Mal Hagi Sunso Mal Hagi itu Sunson itu urutan Mal Hagi itu membicarakan Jadi membicarakan tentang urutan Munbob atau tata bahasa Pada bab kali ini kita akan mempelajari Tentang Nen G-O-T-O Artinya bagaimana kalau Dan G-O-N-A-S-O G-O-N-A-S-O itu artinya setelah Owi atau kosa katanya Kita akan mempelajari tentang Tekbyolhanel Tekbyolhan, tekbyolhada Itu istimewa Nien disini artinya Yang Nal itu hari Jadi hari yang istimewa Gyoron Munwa Gyoron itu pernikahan Munwa itu budaya Budaya pernikahan Jadi pada kosa kata Pada pepali ini ada Tentang hari yang istimewa Dan budaya pernikahan Untuk Jongbu informasi Dan Munwa budayanya Itu ada tentang Hanggukine Gyeongjosa Hanggukin itu orang Korea I itunya Gyeongjosa itu acara keluarga Jadi acara keluarganya Orang Korea Baik langsung Kita masuk ke Tehwail Percakapan 1 Disini ada Percakapan Antara Mbak Monika Dan Mbak Soe Listening silahkan nanti Diputar sendiri Di track 106 Link saya Sertakan di deskripsi Langsung saja Monika Soe Si tu Ibon Jumare Suyong Si Aki Tul Janjie Gayo Soe Soe itu nama orang Soe Si Itu mbak Mas Saudara Saudari Itu ini juga Ibon Ibon itu kali ini Jumal itu Akhir Pekan Eh disini Artinya Pada Karena ini adalah Keterangan waktu Makanya Eh disini artinya Pada Sunyong Si Sunyong Si itu mbak Sunyong Mbak Sunyong Eh itunya Kepemilikan Partikel Kepemilikannya Tapi dia Membacanya Eh bukan Eh ya Sunyong Si Meskipun ini Huruf Eh Karena dia Partikel Sebagai penunjuk Partikel kepemilikan Dia bacanya Eh Aki Itu bayi Dul Janjie Dul Itu ulang tahun Pertama Ulang tahun Pertama Bayi Janji Itu Pesta Ya Pesta Atau Parti Ya Parti Atau Janji Itu Pesta Jadi Pesta Ulang tahun Pertama Dul Janji Itu Pesta Ulang tahun Pertama Eh disini Artinya Ke Karena Diikuti oleh Kata kerja Perpindahan Yaitu Gayu Gayu Ini artinya Pergi Ini Ada tanda Tanya Berarti Ini bisa kita Artikan Apakah Jadi kita Artikan Dari sini Dulu Soe Situ Ibon Jumare Pada Akhir Pekan Kali Ini Juga Mbak Soe Atau Mbak Soe Juga Pada Akhir Pekan Kali Ini Apakah Pergi Ke Pesta Ulang Tahun Pertama Bayinya Mbak Sunyong Kemudian Dijawab Mbak Soe Menjawab Nek Jodoh Gal Goyeyo Nek Itu Iya Jodoh Jodoh Itu Saya Do Itu Juga Saya Juga Gal Goyeyo Ini dari Kata Gada Artinya Pergi Mendapat Imbuhan Tata Bahasa Riel Goyeyo Artinya Akan Jadi Iya Saya Juga Akan Pergi Kemudian Mbak Monika Ya Bertanya Duljanjie Gamyon Moheyo Ini Mion Duljanjie Duljanjie Tadi apa Duljanjie Tadi Pesta Ulang Tahun Pertama Bayi E Nya Gamyon Dari Kata Gada Yang Artinya Pergi Mion Itu Jika Atau Kalau Mo Disini Apa Heo Disini Melakukan Jadi Melakukan Apa Jika Pergi Ke Pesta Ulang Tahun Pertama Atau Jika Pergi Ke Pesta Ulang Tahun Pertama Bayi Melakukan Apa Seperti Itu Kemudian Mbak Suenya Merespon Ya Gajuk Gajuk Gua Cinggu Dari Agi Cot Bunce Seng Ngirel Cukah Gu Baptu Mugoyo Gajuk Itu Keluarga Gua Ini Dan Cinggu Ini Teman Del Ini Para Bentuk Jama Atau Para Teman Atau Teman Teman Disini Sebagai Partikel Penanda Subjek Jadi Ini Nanti Diartikan Dulu Karena Ini Sebagai Subjek Agi 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 Itu Bayi Ya E Disini Sebagai Partikel Kami Pilihkan Agi Cot Bonce Cot Bonce Itu Pertama Pertama Atau Kesatu Sengil Sengil Itu Ulang Tahun Ini Sebagai Partikel Penanda Objek Jadi Ulang Tahun Pertamanya Bayi Seperti Itu Cukah Gu Cukah Hada Itu Menyelamati Gu Dan Ya Berarti Nanti Ini Berhenti Diartikan Dulu Ini Berarti Satu Kalimat Satu Tema Gu Dan Bab Itu Nasi Gu Itu Juga Mug Itu Makan Jadi Kita Berhenti Nanti Dari Sini Kita Artikan Dari Penanda Subjek Nya Dulu Gajuk Gua Cinggu Dari Para Teman Atau Teman 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 Dan Keluarganya Ya Itu Menyelamati Ulang tahun Pertamanya Bayi Dan Baptum Mugoyo Makan Juga Nasi Jadi Jadi Jika Jika Kita Pergi Ke Dul Janji Pesta Ulang tahun Pertama Bayi Itu Kita Nanti Para Keluarga Dan Para Kerabat Teman Para Teman Teman Menyelamati Ulang tahun Bayi Pertama Kalinya Bayi Dan Makan 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 Nasi Juga Kemudian Mbak Monica Bertanya Geronte Aki Hante Musen Son Murul Hanen K O Teo Geronte Ini Ngomong 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 Atau Tetapi Aki Hante Hante Itu Bayi Hante Itu Kepada Musen Itu Apa Musen Apa Atau Lebih Tepatnya Yang Seperti Apa Kemudian Son Mul Hanen Son Mul Hada Ini Satu 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 Kata Satu Kata Yang Artinya Son Murul Hada Itu Menghadiahi Nenge Ini Gak usah Kita Artikan Gak Apa Ya Karena Ini Sebagai Partikel Yang Mengubah Kata Kerja Menjadi Kata Benda Coayu Itu Baiknya Atau Bagusnya Jadi Dari Sini Dulu Geronte Ngomong Ngomong Baiknya Menghadiahi Yang Seperti Apa Kepada Bayi Seperti Itu Kemudian Mbak Soenya Menjawab Aki Osina Inyongel Mani Son Muleo Aki Ini Bayi Put Ini Baju Ina Atau Na Ini Atau Inyong Ini Boneka Disini Sebagai Partikel Penanda Objek Ya Jadi Ini Masih Satu Kesatuan Jadi Baju Baju Bayi Atau Boneka Mani Disini Artinya Banyak Son Muleo Artinya Menghadiahi Son Muleo Disini Artinya Menghadiahi Jadi Banyak Menghadiahi Baju Bayi Atau Boneka Kemudian Jonyen Inyong Sassenika Monika Sinen Usel Son Mul Hanen G O Teo Jonen Jo Itu Saya Men Disini Sebagai Partikel Penanda Topik Inyong Itu Boneka Disini Sebagai Objek Sassenika Ya Ini Dari Kata Sada Yang Artinya Membeli Sada Itu Membeli Kemudian Ditambahi Double S Atau Sangsyet Disini Ini Artinya Penunjuk Kalimat Lampau Yang Bisa Kita Artikan Telah Atau Sudah Enika Atau Nika Ini Artinya Karena Ya Ini Kemudian Kita Artikan Dulu Ya Jonen Inyongel Sassenika Jonen Disini Dulu Kita Artikan Partikel Penanda Topik Saya Karena Telah Membeli Boneka Kemudian Dilanjutkan Monika Sinen Mbak Monika Men Disini Sebagai Partikel Penanda Topik Jadi Ada Dua Jadi Ini Diartikan Dulu Penanda Topik Yang Disini Kemudian Ada Topik Baru Lagi Monika Sinen Mbak Monika Usel Ut Itu Baju El Ini Sebagai Objek Son Mul Hanen G O Teo Ya Itu Dari Kata Son Mul Hadah Yang Artinya Menghadiahi Mendapat Imbuan Tata Bahasa Nen G O Teo Yang Artinya Bagaimana Kalau Jadi Ini Nanti Yang Akan Tata Bahasa Yang Akan Kita Pelajari Pada Bab 34 Ini Yaitu Nen G O Teo Artinya Bagaimana Kalau Bentuk Penawaran Atau Pendapat Kepada Orang Lain Ya Jadi Kita Artikan Mbak Monika Bagaimana Kalau Menghadiahi Baju Ya Saya Ulangi Jonen Inyongel Sasenika Monika Sinan Osel Son Mulhanen G Oteo Ya Jonen Inyongel Sasenika Saya Karena Telah Membeli Boneka Mbak Monika Bagaimana Kalau Menghadiahi Baju Seperti itu Kemudian Mbak Monika Gege Cogeneo Gege Gege Itu Itu Gegot Gegosel Atau Gege Disingkat Menjadi Gege Itu Cogeneo Ini Asal katanya Cota Yang artinya Bagus Disini Cota Artinya Bagus Diimbui Geta Ini Artinya Sepertinya Atau Pastinya Neo Disini Ya Ekspresi Atau Bentuk Gaya Bahasa Orang Korea Yang artinya Kekagum Terhadap Sesuatu Yang bisa Kita artikan Wah Jadi Wah Pastinya Bagus Itu Seperti itu Gege Cogeneo Wah Sepertinya Bagus Itu Dari belakang Wah Sepertinya Bagus Itu Guma 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 Gata Artinya Terima Kasih Baik Untuk Kosa Kata Pada Teh Wail Disini Ada Inyong Inyong Itu Boneka Silahkan Teh Wail Dipaca Baca Kembali Dan Dipelajari Mudah Mudahan Penjelasan Kami Bisa Dimengerti Baik Sekarang Kita Lanjut Ke Oh Wail Kosa Kata Satu Disini Ada Tentang Tek 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 Istimewa Nyen Itu Disini Artinya Yang Nal Itu Hari 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 Yang Istimewa Yang Pertama Ada Sengil Sengil Itu Ulang Tahun Ada Begil Begil Itu Ulang Tahun Ke 100 Hari 100 Harinya Bayi Ulang Tahun Ke 100 Hari Kemudian Ada Dul Dul Ulang Tahun Pertama Ada Jiptri Jiptri Itu Syukuran Pindah Rumah Kemudian Ada Obo Inal Obo Inal Hari Orang Tua Ada Seseng Inal Hari Guru Ada Ori Inal Hari Anak Ada Gioron Ginyom Gioron Menikah Pernikahan Ginyom Itu Memperingati Hari Hari Memperingati Pernikahan Kemudian Ada Wanggap Itu Ulang Tahun Ke 60 Ada Jilsun Itu Ulang Tahun Ke 70 Itu Tadi Hari Hari Istimewa Untuk Orang Orang Korea Silahkan Dipahami Dan Dihafalkan Baik Kita Masuk Ke Moon Bob Il Moon Bob Itu Tata Bahasa Il Itu Satu Tata Bahasa Kesatu Disini Ada Tentang Nenge Oteo Nenge Oteo Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Bisa Diartikan Bagaimana Kalau Jadi Ini Melekat Di Kata Kerja Yang Fungsinya Untuk Memberikan Saran Kepada Orang Lain Atau Menasehati Orang Lain Agar Melakukan Suatu Kegiatan Jadi Bagaimana Kalau Langsung Masuk Kita Contoh Kalimat Disini Ada Tiga Percakapan Yang Pertama Jumare Cinggu Jibderi Gak Inende Musen Sonmuri Jol Kayo Jumal Itu Akhir Pekan E Pada Cinggu Itu Teman Jibderi Gak Jibderi Itu Syukuran Pindah Rumah Gak Ini Sebagai Partikel Penanda Subjek Inende Dari Kata Ita Yang Artinya Ada Nende Ini Artinya Koma Kita Artikan Dulu Dari Sini Ada Syukuran Pindah Rumahnya Teman Pada Akhir Pekan Musen Sonmuri Jol Kayo Musen Itu Apa Ya Atau Yang Seperti Apa Sonmul Itu Hadiah Ini Sebagai Subjek Jol Kayo Itu Dari Kata Cota Yang Artinya Bagus Atau Baik Kayo Ini Artinya Bisa Menurutmu Atau Bagaimana Kalau Disini Lebih Tepatnya Menurutmu Jadi Menurutmu Baiknya Hadiahnya Yang Seperti Apa Saya ulangi Jumare Cinggu Cip Deriga Inende Ada Syukuran Pindah Rumahnya Teman Pada Akhir Pekan Musen Sonmuri Jol Kayo Menurutmu Baiknya Hadiahnya Seperti Apa Kemudian Dijab Sejen Yujirel Sanen G O Teo Seje Itu Deterjen Nah Atau Ina Itu Atau Yujir Itu Tisu Rel Ini Sebagai Objek Jadi Sejenah Yujirel Ini Objeknya Sanen G O Teo Ini Dari Kata Sada Kata Kerjanya Sada Membeli Nen G O Teo Ini Tata Bahasa Dimasuk Kesini Yang Artinya Bagaimana Kalau Jadi Memberikan Penawaran Memberikan Saran Kepada Orang Lain Untuk Melakukan Kegiatan 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 Kata Kerjanya Ini Membeli Jadi Bagaimana Kalau Membeli Deterjen Atau Tisu Seperti Itu Kemudian Contoh Yang Nomor Dua Jigem Babel Mogel Kayo Jigem Itu Sekarang Bab Itu Nasi El Ini Partikel Penanda Objek Mogel Kayo Dari Kata Mokta Yang Artinya Makan El Kayo Ini Bagaimana Kalau Jadi Bagaimana Kalau Makan Nasi Sekarang Bagaimana Kalau Makan Nasi Sekarang Kemudian Dijawab Yong Warel Bun Hue Babel Mong Nen G O Teo Yong Warel Bun Hue Yong Warel Budha Asal Katanya Yong Warel Itu Film Budha Itu Melihat Jadi Melihat Film Mendapat Imbuan Tata Bahasa Nien Hue Nien Hue Ini Artinya Setelah Jadi Setelah Melihat Film Babel Bab Nasi Mok Itu Makan Nenge Oteo Itu Bagaimana Kalau Jadi Bagaimana Kalau Makan Nasi Seperti Itu Atau Setelah Melihat Film Bagaimana Kalau Makan Nasi Ya Kemudian Contoh Yang Terakhir Disini Ada Unel Cam Cum Neo Unel Itu Hari Ini Cam Itu Sangat Cum Neo Ini Dari Kata Cukta Artinya Dingin Neo Itu Bentuk Ekspresi Atau Keterkecutan Terhadap Sesuatu Yang Baru Didengar Atau Diketahui Jadi Diartikannya Wah Jadi Hari Ini Sangat Dingin Uri Unel Jon G Kimchi G G G Manden G Oteo Uri Itu Kita Atau Kami Unel Hari Ini Jon Petang Atau Malam E Nya Badak Kimchi G 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 Makanan Kimchi Jig G Sup Kental Kimchi Manden G Oteo Dari kata Mandelda Hanya Ini Pengecualian Jika Real Ini Ada kata kerja Yang berakhiran Real Jika dia Bertemu Dengan Huruf Nien Dia Realnya Hilang Jadi Realnya Hilang Jadi Manden Ya Manden G Oteo Bagaimana Kalau Membuat Jadi Kita Pada Malam Hari Ini Bagaimana Kalau Membuat Sub kimchi Seperti itu Kemudian dijawab Cota bagus Jodo, tatet han, emsigel, mogo, sipo, soyo Jodo, jo itu saya Do itu juga Tatet han itu Dari kata tatet hada yang artinya hangat Nien disini artinya yang Yang hangat Emsig ini makanan El disini sebagai partikel penanda objek Jadi tatet han, emsig ini objeknya ini ya Makanan yang hangat Mogosipo, soyo Dari kata mogta yang artinya makan Mendapat imbuan gosipta Gosipta itu artinya Ingin, jadi ingin makan Soyo disini sebagai partikel Kalimat lampau Yang artinya telah ingin makan Makanan yang hangat Jadi saya juga Telah ingin makan Makanan yang hangat Seperti itu ya Jadi saya ulangi lagi Nenggi Oteo itu Kalau dalam bahasa Indonesia Diartikan bagaimana Kalau Jadi dia Mengajak ya Atau memberikan saran Untuk mencoba melakukan sesuatu Nah ini hanya melekat di kata kerja Seperti itu Baik sekarang kita masuk ke Yonsep Il Latihan satu Kalimat perintah yang pertama Disini ada Gerimel Buku Al-Majen Marl Yong Yol Hasew Gerim itu Gambar Buku Buddha itu melihat Gu Dan Al-Majen Al-Majen Itu benar Atau tepat Atau sesuai En Disini artinya yang Marl Marl itu perkataan Al-Majen Sebagai objek Yong Yol Hasew Dari kata Yong Yol Hada Artinya Menghubungkan Seulah Jadi Hubungkanlah Kata yang tepat Atau yang benar Ya Jadi Gerimel Buku Lihat gambar Lalu Atau dan Hubungkanlah Kata yang Tepat Jadi disini Ada Lima Gambar Tentang Tekbiol Hanal Tadi ya Hari istimewa Pada kosa kata Yang pertama Tadi Itu kita disuruh Menyesuaikan Mana perkataan Yang sesuai Dengan gambar Misalnya Nomor satu Ini ada Apa namanya Dul janji Ini pesta Ulang tahun Pertamanya Bayi Dul janji Cari disini Mana Dul janji Disini ya Dul atau Dul janji Seperti ini Bisa kita Tarik garis Seperti ini Atau hurufnya Kita tulis disini Dua Tiga Dan Empat Dan Lima Silahkan Kerjakan Seperti Contoh Kemudian Perintah Yang kedua Disini Gerimel Buku Jadi lihat Gambar Jadi lihat gambar Kudan Sayang Ini Bagaimana Kalau Bentuk Rumus Tata Bahasa Bagaimana Kalau Sayang Hesu Sayang Hada Menggunakan Tehwa Itu Percakapan Wansong Haseu Itu Melengkapi Seu Itulah Jadi Wansong Haseu Itu Lengkapi Jadi Lihat gambar Dan Lengkapilah Percakapan Menggunakan Nengge Oteu Jadi disini Ada Percakapan Ini Hanya Percakapan Yang Dibawahnya Tidak Ada Kita Disuruh Melengkapi Dengan Menggunakan Nengge Oteu Misalnya Nomor Satu Coba Saya Kerjakan Nomor Satu Ini Gambar Tisu Pertanyaannya Disini Sujin Siga Mbak Sujin Atau Mas Sujin Jib Dari Acara Atau Syukuran Pindah Rumah Hada Itu Melakukan Nende Itu Koma Jadi Mbak Sujin Itu Melakukan Atau Sedang Melakukan Acara Pista Pindah Rumah Musen Sonmural Hamion Johal Kayo Musen Yang Apa Sonmural Itu Hadiah Sonmural Hada Ini Sonmural Hada Itu Menghadiahi Mion Itu Jika Johal Kayo Dari Kata Cota Yang Artinya Bagus Kayo Menurut Jadi Menurut Bagus Kalau Menghadiahi Yang Seperti Apa Saya Ulangi Sujin Si Gajib Dari Hal Nende Mbak Sujin Itu Sedang Melakukan Atau Mengadakan Acara Pesta Pindah Rumah Sukuran Pindah Rumah Musen Sonmural Hamion Jol Kayo Menurutmu Bagusnya Jika Menghadiahi Yang Seperti Apa Nah Disini Ada Gambar Tisu Jadi Ini Tadi Kan Nenge Oteo Apa Namanya Memberikan Saran Atau Menehasi Hati Untuk Melakukan Sesuatu Ini Melekat Di Kata Kerja Jadi Mana Kata Kerjanya Adalah Sonmural Hada Disini Jadi Masukkan Ini Ada Tisu 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 Hiuji Hiuji Dimasukkan Particle Object Hiuji Kemudian Masukkan Sonmural Hada Kata Kerjanya Sonmural H Kemudian Dimasukkan Nenge Oteo Sonmul H Nenge Oteo Jadi Bagaimana Kalau menghadiahi Tisu Sesuai dengan Gambar Tisu Seperti itu Untuk Nomor Dua Kerjakan Seperti Contoh Jadi Ini Kata Kerjanya Membelikan Sal Kayo Sada Bagaimana Kalau Membelikan Jadi Ini Baju Usel Sa Seperti itu Ini Dimasukkan Nenge Oteo Sama Seperti Yang Nomor Satu Oke Selamat Mengerjakan Baik Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Tui Percakapan Dua Disini Ada Percakapan Antara Miong Dan Riri Listening Silahkan Nanti Diputar Sendiri Di track 177 Link Saya Tuliskan Di Deskripsi Miong Silang Haku Sujin Siga Cam Cal Aul Lijio Silang Silang Itu Mempelai Pria Silang Itu Mempelai Pria Haku Ini Dengan Atau Dan Sujin Siga Sujin Si Itu Mbak Sujin Ya Ini Nama Orang Sujin Si Disini Mbak Ga Disini Sebagai Partikel Penanda Subject Ya Jadi Ini Nanti Kita Artikan Dulu Cam Itu Sangat Atau Sungguh Ya Cal Disini Dengan Baik Oulijio Itu Dari Kata Oulida Yang Artinya Serasi Bisa Pas Bisa Cocok Jio Ini Bisa Kita Artikan Kan Jadi Kita Artikan Dari Penanda Subject Silang Haku Sujin Siga Membalai Pria Dengan Mbak Sujin Ya Itu Sungguh Sangat Serasikan Ya Ini Cam Sangat Cal Itu Dengan Baik Oulijio Itu Serasi Jadi Serasi Dengan Baik Atau Cal Disini Fungsinya Sebagai Penguat Kata Sifat Oulida Yaitu Serasi Jadi Sungguh Sangat Serasikan Seperti Itu Kemudian Riri Menanggapinya Dengan Ne Jomal Jal Aul Yoyo Ne Ya Jomal Itu Sangat Cal Itu Dengan Baik Aul Yoyo Aul Yoyo Itu Dari Kata Oulida Yang artinya Serasi Ya Sangat Serasi Geronte Hanggu Kesonan Gyoron Halte Han Bokel An Iboyo Ya Geronte Ini Ngomong Ngomong Ya Hanggu Keso Hanggu Kesonan Hanggu Korea Esodi Dan Disini Sebagai Partikel Penanda Topik Gyoron Halte Ya Itu Dari Kata Gyoron Hada Yang artinya Menikah Gyoron Hada Menikah Realte Disini Rumus Atau Bahasa Yang artinya Ketika Jadi Ketika Menikah Hanbok Itu Pakaian Tradisional Korea Lalu Disini Sebagai Partikel Penanda Objek An Iboyo An Itu Diartikan Tidak Iboyo Itu Dari Kata Ipta Yang artinya Memakai Untuk Baju Disini Ada Tanda Tanya Bisa Kita Artikan Apakah Jadi Ya Dari Penanda Topiknya Dulu Dari Sini Jadi Geronde Ngomong Ngomong Hanggu Kesonan Di Korea Itu Langsung Kebelakang Apakah Tidak Memakai Hanbok Ketika Menikah Seperti itu Atau Ngomong Ngomong Di Korea Itu Kita Artikan Dulu Dari Ketikanya Ketika Menikah Apakah Tidak Memakai Hanbok Hanbok Itu Pakaian Tradisional Korea Tadi Kemudian Dijawab Sama Miong Gioran Sigi Ket Nagu Naso Pie Begel Dari Nente Gete Han Bogel Iboyo Gioran Sik Gioran Menikah Sik Upacara Gioran Upacara Pesta Pesta Pernikahan I Disini Sebagai Partikel Penanda Subject Ket Nagu Naso Itu Dari Ket Nada Ket Nada Ini Artinya Selesai Gonaso Ini Artinya Setelah Nah Ini Adalah Tata Bahasa Yang Akan Kita Pelajari Di Moon Bob I Di Tata Bahasa Yang Kedua Jadi Ini Melekat Di Kata Kerja Kemudian Di Imbu Igo Naso Yang Artinya Setelah Jadi Setelah Selesai Piebek Itu Ritual Atau Upacara Penyambutan Mempelai Pria Mempelai Wanita Kepada Orang tua Atau Kerabat Mempelai Pria Dari Nente Dari Kata Derida Itu Artinya Memberi Nente Ini Koma Jadi Berhenti Kita Setelah Selesai Pernikahannya Atau Setelah Selesai Upacara Pernikahannya Itu Memberi Piebek Kete Saat Itu Ketika Ketika Itu Atau Saat Itu Han Bogle Ibu Han Bok Ibu Itu Memakai Jadi Saat Itulah Memakai Han Han Bok Tadi Kan Bertanak Ketika Menikah Atau Memakai Han Bok Dijawab Setelah Selesai Upacara Pernikahannya Memberikan Piebek Nah Saat Itu Memakai Han Bok Kemudian Riri Bertanya Piebek 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 Apa Piebek Itu Kemudian Dijaw Sama Miong Kioran Halte Silang Bumanim Gua Cincok Telke Hanen Insayeyo Jadi Piebek Itu Adalah Kioran Halte Kioran Hada Itu Menikah Lte Disini Artinya Ketika Jadi Ketika Menikah Silang Itu Membelai Pria Bumanim Itu Orang Tua Gua Dan Cincok Del Cincok Itu Sana Atau Kerabat Del Ini Para Para Kerabat K Ini Artinya Kepada Hanen Insayeyo Hanen Insayeyo Itu Memberi Salam Jadi Piebek Itu Apa Dijawab Ketika Menikah Itu Memberi Salam Atau Upacara Memberi Salam Kepada Sana Saudara Atau Para Kerabat Dan Orang Tua Membelai Pria Jadi Piebek Itu Ritual Atau Salam Yang Diberikan Kepada Saudara Dan Orang Tuanya Membelai Pria Kemudian Riri Merespon Ah Gero Gunyo Ah Gero Gunyo Begitu Rupanya Gunyo Itu Rupanya Begitu Hangguk Jontong Hule Tuh Buku Siboyo Hangguk Korea E Itunya Jontong Itu Tradisional Hule Hule Ini Pernikahan Tradisional Ini Pernikahan Hule Pernikahan Itu Itu Juga Buku Siboyo Dari kata Buddha Melihat Go Siboyo Itu Ingin Jadi Hal Rupanya Begitu Ingin Melihat Juga Pernikahan Tradisional Korea Nah Disini Ada Jontong Hule Itu Pernikahan Jontong Itu Tradisional Ya Silahkan Dibaca Baca Kembali Dan Mudah Mudahan Penjelasan Kami Bisa Dipahami O Hui Kosa Kata Kedua Disini Tentang Gioran Munwa Gioran Itu Pernikahan Munwa Itu Budaya Jadi Budaya Pernikahan Maksudnya Budaya Pernikahan Di Korea Yang Pertama Ada Gioran Sik Gioran Sik Itu Upacara Pernikahan Kemudian Ada Cong Jok Jang Itu Undangan Pernikahan Cuk Geng Itu Uang Sumbangan Uang Sumbangan Pernikahan Atau Amplop BC Kemudian Ada Silang Silang Itu Mempelai Pria Ada Simbu Itu Mempelai Wanita Ada Jurya Itu Penghulu Kemudian Ada Hagek Itu Tamu Undangan Sajinel Cualyong Hada Itu Mengambil Foto Sama Dengan Sajinel Cikda Mengambil Foto Sajinel Cualyong Hada Itu Mengambil Foto Piroyone Hada Itu Perjamuan Atau Resepsi Piebekel Derida Itu Memberikan Piebek Piebek Di sini Artinya Adalah Perjamuan Atau Upacara Pemberian Salam Kepada Sanak Saudara Atau Orang Tuanya Mempelai Bria Ketika Menikah Baik Itu Tadi Tentang Budaya Atau Adat Isti Adat Pernikahan Di Korea Silahkan Untuk Kosa Kata Di Hafalkan Baik Untuk Mun Bobi Tata Bahasa Yang Kedua Di Sini Ada Tentang Gunas So Jadi Gunas So Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Kita Itu Bisa Diartikan Setelah Jadi Ini Hanya Melekat Di Kata Kerja Jadi Fungsinya Itu Untuk Mengekspresikan Kejadian Atau Kegiatan Yang Selesai Dilakukan Kemudian Melakukan Kegiatan Yang Lain Jadi Bisa Kita Artikan Gunas Ini Setelah Baik Kita Langsung Masuk Ke Contoh Kalimat Yang Pertama Miongsi Mbak Miong Beko Pende Beko Pende Itu Dari kata Beko Peda Yang Artinya Lapar Perut Lapar Niende Artinya Goma Bab Onje Mukoyo Bab Itu Nasi Ini Partikel Topik Onje Ini Kapan Mukoyo Itu Makan Jadi Mbak Miong Perut Lapar Nasinya Kapan Makan Kapan Makan Nasi Seperti Itu Kemudian Dijab Sajinil Cualyong Gunasso Babel Mogero Gayo Sajinil Cualyong Hada Itu Artinya Mengambil Foto Kemudian Diimbuhi Tata Bahasa Gunasso Artinya Setelah Jadi Setelah Mengambil Foto Babel Mogero Gayo Bab Itu Nasi Mok Itu Makan Ero 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 Itu Untuk Ero Atau Ero Itu Untuk Gayo Itu Artinya Pergi Jadi Setelah Gunasso Setelah Mengambil Foto Pergi Untuk Makan Nasi Seperti Itu Ya Jadi Gunasso Ini Artinya Setelah Melekat Di Kata Kerja Kemudian Contoh Nomor Dua Monikasi Mbak Monika Tanggen Hago Yang Panen Otuk Ke Hal Kayu Ya Mbak Monika Mbak Monika Tanggen Tanggen Itu Wortel Hago Itu Dengan Yang Panen Yang Pak Itu Bawang Nen Disini Sebagai Partikel Topik Jadi Ini Diartikan Dulu Mbak Monika Wortel Dengan Kentang Otoke Hal Kayu Itu Bagaimana Hal Kayu Itu Dari Kata Hada Melakukan Hal Kayu Menurutmu Bagaimana Hal Kayu Menurutmu Bagaimana Bagaimana Melakukannya Terus Dijawab Kukirel Sam Konas Boke Seo Kuki Ini Daging Sam Sam Ini Merebus Konas Ini Artinya Setel Setelah Jadi Ini Merekat Di Kata Kerja Sam Tak Merebus Boke Seo Dari Kata Buk Tak Itu Artinya Menumis Seo Artinya Jadi Kukirel Sam Konas Setelah Merebus Daging Goreng Atau Tumislah Seperti Itu Jadi Saya Ulangi Lagi Konas Ini Melekat Di Kata Kerja Yang Artinya Setelah Ekspresi Partikel Atau Tata Bahasa Yang Mengekspresikan Kejadian Atau Kegiatan Yang Selesai Dilakukan Kemudian Melakukan Kegiatan Selanjutnya Untuk Yonsepi Latihan Yang Kedua Kalimat Perintah Yang Pertama Yaitu Gerime Manen Dan Norel Pukyeso Gola Munjangel Wansong Haseo Gerim Itu Gambar Gerim Itu Gambar E Disini Pada Manen Mata Itu Benar Atau Sesuai Atau Tepat Nen Disini Artinya Yang Dano Itu Kosa Kata Rel Ini Sebagai Partikel Objek Pugi Itu Contoh Eso Itu Dari Gola Itu Dari Kata Gorda Asal Katanya Gorda Itu Memilih Munjang Itu Kalimat L Ini Sebagai Objek Wansong Wansong Haseo Dari Kata Wansong Hada Yang Artinya Melengkapi Seo Ini Artinya Lah Jadi Kita Artikan Dari Belakang Karena Tidak Ada Penanda Topik Disini Langsung Dari Belakang Lengkapilah Kalimat Dengan Memilih Dari Contoh Kosa Kata Yang Sesuai Atau Yang Tepat Yang Benar Pada Gambar Nah Disini Ada Lima Gambar Lima Gambar Disini Ada Kalimat Kemudian Ada Binkannya Disini Kalimat Yang Putus Kita Disuruh Melengkapi Dengan Memasukkan Pilihan Kosa Kata Yang Ada Di Bawah Disini Ada Gioronsik Acong Cobjang Dan Sebagainya Nah Ini Yang Pertama Kita Artikan Kalimatnya J Hangguk Cinggu Hanteso Ya J Itu Saya Saya Tapi Kepemilikan Bukan Saya Sebagai Objek Hangguk Ini Korea Cinggu Ini Teman Hanteso Itu Dari Titik 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 Ini Objek Bada Soyo Dari kata Bada Yang artinya Menerima Asoyo Ini Telah Atau Sudah Jadi Telah Menerima Titik 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 Dari Teman Koreaku Atau Dari Teman Korea Saya Nah Disini Ada Gambar Kartu Undangan Ini Gambar Undangan Pernikahan Jadi Ini Diisinya Undangan Pernikahan Undangan Nah Ini Cong Job Jang Ini Tinggal Dimasukkan Disini Disesuaikan Dengan Gambar Untuk Nomor 2 3 4 5 Silahkan Kerjakan Seperti Nomor 1 Nah Untuk Kalimat Perintah Yang Kedua Disini Ada Gerimel Buku Ya Gerim Itu Gambar Buku Ya Dari kata Buddha Artinya Melihat Gu Disini Dan Gunas Ini Bentuk Tata Bahasa Yang Artinya Setelah Sayang Heso Sayang Hada Itu Menggunakan Tehwa Itu Percakapan Wansong Haseu Wansong Hada Itu Melengkapi Seu Ini Artinya Lah Jadi Dari sini Dulu Lihat Gambar Dan Lalu Lengkapilah Percakapan Menggunakan Gunaso Atau Menggunakan Setelah Jadi Disini Ada Gambar Kita Disuruh Melihat Gambar Kemudian Kita Disuruh Melengkapi Percakapan Ini Dengan Menggunakan Bentuk Gunaso Misalnya Ini Ada Gambar Foto Pernikahan Pesta Pernikahan Disini Percakapannya Onje Piebegel Daryoyo Onje Itu Kapan Piebek Itu Piebek Hantaran Pernikahan Daryoyo Daryoyo Itu Memberi Jadi Kapan Memberi Hantaran Pernikahan Kapan Memberikan Piebek Kemudian Dijawab Titik 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 Piebegel Daryoyo Memberi Piebek Itu Titik Titik Nah Jadi Disini Ada Gambar Pernikahan Jadi Pernikahan Itu Gioron Ada Kemudian Diimbui Gunaso Jadi Gioron Gunaso Piebegel Daryoyo Jadi Setelah Gunaso Setelah Menikah Baru Piebegel Memberi Hantaran Atau Memberi Hantaran Jadi Setelah Memberikah Kita Memberi Piebek Nah Seperti Itu Jadi Kata Kerja Ini Yang Ada Di Gambar Ini Kemudian Diberi Imbuhan Gunaso Artinya Setelah Untuk Nomor Dua Silahkan Kerjakan Seperti Contoh Terima Ad indoors S Mari S Terima kasih.